Kebersihan menjadi sorotan utama Benhat Erondonwu sejak dilantik menjadi penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru beberapa waktu lalu. Untuk memastikan ketersediaan dan daya tampung terhadap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, PJS Wali Kota Banjarbaru bahkan meninjau langsung sejumlah TPS yang ada di Kota Idaman. Ada tiga lokasi TPS yang ditinjau, masing-masing TPS di sekitar kawasan hutan Pinus Kota, TPS Batas Kota, serta TPS di Jalan Garuda, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara. Sejauh ini, total ada 104 TPS yang tersebar di seluruh Kota Idaman untuk memudahkan masyarakat membuang sampah tepat pada tempatnya. Selain itu, jadwal pembuangan sampah sendiri juga diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup, yakni sejak pukul 6 sore hingga 6 pagi. Terkait keberadaan atau ketersediaan TPS di Kota Banjarbaru ini. TPS di Kota Banjarbaru ini, kita mempunyai total ada 104 TPS yang kita punya di Kota Banjarbaru ini. Kita menghibur kepada masyarakat untuk membuang sampahnya itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya. Artinya, jangan buang sampah di sembarang tempat, buanglah ke tempat sampah yang tersedia dan jam pembuangannya untuk rumah tangga itu jelas dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, sehingga tidak ada tumpukan sampah lagi. Sementara itu, Ben Hart Erondonu mengatakan, dengan ketersediaan TPS di tiap sudut kota, menunjukkan pemerintah kota, melalui Dinas Lingkungan Hidup siap mengangkut seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Banjarbaru setiap harinya. Di Kota Banjarbaru ini yang luasnya kurang lebih 371 ribu kilometer persegi, yang saya maksudkan, pemerintah Kota Banjarbaru ini sudah menyiapkan 100 tempat pembuangan sampah. Yang pertama, kita mengingatkan bahwa pemerintah kota siap. Masyarakat di sekeliling TPS itu, kami harapkan bisa membuang sampah di TPS yang sudah ada. Yang kedua, dengan ketersediaan TPS yang sudah ada di seluruh sudut-sudut kota Banjarbaru, pemerintah kota ingin memastikan bahwa pemerintah kota lewat LH dan jajarannya siap mengangkat seluruh produk sampah yang ada di lingkungan sesuai dengan lokasi wilayah TPS masing-masing. Dengan ketersediaan TPS yang ada, Pemko Banjarbaru berharap warga tak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi kealiran sungai yang bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir. Dari kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Yukatu, BanwaTV.com melaporkan.